Hai teman-teman apa kabar kalian semua semoga selalu dalam keadaan sehat ya amin di video kali ini aku bikin lagi bunga kalalili teman-teman tapi versi terbaru karena kali ini bagian tengahnya aku isi dengan warna ungu gitu kan ya teman-teman Oke teman-teman lama-lama langsung aja yuk kita ke tutorialnya pertama disini udah aku siapin lobak yang ukurannya lumayan besar ya teman-teman setelah dikupas disini aku bagi menjadi dua karena sayang banget kan ya kalau satu buah dijadiin satu bunga aja satu jenis bunga aja jadi disini aku bagi menjadi dua lalu kita iris-iris tipis menggunakan pisau kupas seperti ini kalau susah megangnya teman-teman bisa tusuk dulu menggunakan tusuk gigi ya teman-teman nah seperti ini biar mudah megangnya gitu kan ya setelah itu kita pilihin ukurannya yang apa namanya rata gitu kan yang sama hampir sama mirip-mirip gitu besarnya lalu kita pilih sekitar 5-10 buah lah ya sesuai dengan kebutuhan masing-masing Nah setelah itu kita guntingnya ya teman-teman disini aku gunting menggunakan gunting zigzag harganya itu ada yang Rp7.000 Rp8.000 sampai dengan Rp15.000 ya tergantung yang jual gitu kan ya belinya dimana aku belinya di Shopee teman-teman ya Nah kalau sudah dilipat seperti ini kita tusuk menggunakan tusuk gigi dari dalam ke arah luar dulu ke dalam lagi lalu keluar lagi ya teman-teman jadi tiga gitu biar kokoh dan nggak mudah jatuh nah hasilnya seperti ini Oke teman-teman kita ulangi lagi sekali lagi ya kita ambil kita ambil lagi kita ambil lagi bener kita ambil lagi lobak yang sudah kita iris lalu kita potong seperti ini teman-teman di bagian atasnya kita rapihkan ya kita gunting menggunakan gunting zigzag biar dia bergelombang lalu setelah itu kita lipat seperti ini tusuk kembali menggunakan tusuk gigi dari bagian dalam keluar seperti ini ke dalam lalu keluar lagi Nah kalau udah tinggal kita sisihkan terlebih dahulu Nah untuk bagian tengahnya disini aku pakai ubi ungu teman-teman ya setengah kilo dua biji harganya tuh Rp4.000 nah kita potong seperti ini ya teman-teman setelah dikupas dipotong dipotong lagi kita potong kecil-kecil jangan terlalu besar biar muat ditaruh di bagian tengah nah seperti ini teman-teman kita potong lagi ya setelah itu kita rapihkan kita rapihkan bagian yang tidak rata ya seperti ini teman-teman ya Nah seperti ini seperti ini lagi atau gimana nih Nah kalau sudah kita tusuk menggunakan tusuk sate kalau ini pakai tusuk sate seperti ini siapkan juga kacang panjang untuk apa namanya cover batangnya gitu kan ya Nah pasang seperti ini lalu kita pasang deh kacang panjangnya Oke teman-teman sampai disini dulu videonya semoga bermanfaat Terima kasih banyak sudah nonton video ini bagi teman-teman yang baru bergabung selamat datang ya semoga suka dengan channel ini dan bagi teman-teman teman-teman yang belum subscribe ditunggu ya supportnya untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis di-share sebanyak-banyaknya agar yang lain jadi tahu kemudian kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa untuk like komen nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman tahu kalau aku upload video baru sampai bertemu lagi di video aku berikutnya Terima kasih hai 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 Terima kasih.